Terima kasih. Kita fokus pada tujuan supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Contoh lain adalah ketika kita menghadapi pertandingan. Sebelum hari H pertandingan, kita mempersiapkan diri dengan latihan-latihan. Sehingga ketika pertandingan nanti, kita tidak fokus pada persiapan lagi, tetapi fokus pada apa yang kita jalani, yaitu pertandingan. Fokus dapat membuat seseorang untuk berkonsentrasi pada apa yang sedang dijalani. Fokus juga dapat membuat seseorang memaksimalkan potensi serta mencapai hasil yang baik. Selain fokus pada usaha supaya kita dapat mencapai hasil yang baik, hal yang pertama dan utama tidak boleh ditinggalkan adalah fokus kepada Tuhan yang menghadirkan diri di hadapan kita sendiri. Fokus pada usaha dan persiapan ini tidak boleh mengalahkan pada fokus yang utama, sekali lagi fokus kepada Tuhan Sang Penyelenggara Kehidupan. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan dalam bacaan pertama, bagaimana Paulus memberikan nasihat dan peneguhan kepada anggota jemaat di Efesus yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Gambaran besar dalam perikop ini adalah ketika Paulus memanggil para penelituan jemaat di Efesus untuk berhati-hati terhadap ancaman dan tantangan yang akan mereka hadapi selepas Paulus meninggalkan mereka di Efesus. Bahkan Paulus mengatakan akan ada di antara kalian orang-orang yang datang dan memberikan ajaran palsu. Tujuannya adalah supaya jemaat di Efesus ini semakin kabur imannya dan mengikuti ajaran yang bukan dari Tuhan sendiri. Injil hari ini pun berbicara yang sama ketika Yesus berdoa secara pribadi kepada Bapaknya. Ia mohon supaya Allah Bapaknya menjaga dan melindungi mereka yang dikasihi dari yang jahat. Artinya apa? Artinya kekuatan roh jahat itu memang ada mengintai dan berupaya untuk membawa manusia menjauhkan diri dari Allah sendiri. Persis sama ketika manusia diciptakan pertama oleh Tuhan kemudian dalam kejadian tiga ular itu setan itu berupaya untuk mengajak manusia dengan mengelabui manusia supaya menjadi serupa dengan Tuhan bahkan bisa berkuasa tanpa Tuhan sendiri. Tawaran setan sangat halus dan jika manusia tidak berhati-hati dan kuat benteng pertahanan rohaninya maka iman mereka mudah tergerus dan mengikuti roh jahat. Saudara dan saudari yang terkasih tindakan Paulus dalam bacaan pertama yang patut diacungi jempol adalah ia bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Fokus bukan hanya pada ancaman dan tantangan serta apa yang bisa mereka lakukan tapi mereka fokus kepada kehadiran Tuhan dengan dikatakan mereka bersama-sama berlutut dan berdoa. Dalam suasana doa mereka menghadirkan diri dan mengundang Tuhan untuk terlibat pada hidup mereka selanjutnya. Mereka menyadari bahwa ketika saya berhadapan seorang diri dengan tantangan dan persoalan yang ada di hadapan saya di hadapan kami jemaat Efesus maka mereka tidak akan bisa mengatasinya. Itu sebabnya juga dalam bacaan Injil Yesus berdoa secara pribadi kepada Bapaknya karena ia yakin bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan ketika manusia fokus kepada apa yang di hadapannya sendiri yaitu Tuhan maka Allah akan melindungi mereka karena Allah mengasihi orang-orang yang telah ia berkati. Saudara dan saudari yang terkasih renungkanlah pada hari ini pentingnya belajar bagaimana saya menghadirkan diri di hadapan Tuhan dan fokus pada Tuhan yang sudah ada di hadapan kita. Kitab Kebijaksanaan mengatakan semakin kita fokus pada Tuhan dan mencari menyadari apa yang ia inginkan maka pada akhirnya roh Allah sang penyelenggara kehidupan akan menyempurnakan dan melengkapi usaha kita. Mari kita hening sejenak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.